Bupati Kebumen Kiai Haji Yasit Mahfud membuka sosialisasi pencairan hibah untuk lembaga keagamaan di pendopo rumah dinas Bupati Kebumen Rabu 27 Februari 2019. Sejalan dengan visi mewujudkan kebumen yang sejahtera dan agamis, pemerintah Kabupaten Kebumen senantiasa memberikan perhatian terhadap pembangunan bidang keagamaan. Di antaranya dengan memberikan bantuan dana pembangunan atau rehab tempat ibadah dan tempat pendidikan agama. Tahun ini, pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan bantuan dana hibah kepada 169 tempat ibadah. Dana hibah yang akan diberikan mencapai 3,65 miliar rupiah yang bersember dari APBD tahun anggaran 2019. Ada pun tempat ibadah yang akan menerima bantuan, yakni 3 gereja masing-masing 25 juta rupiah, 3 madrasah diniah madin masing-masing 10 juta rupiah, 62 masjid masing-masing 25 juta rupiah, 80 musola masing-masing 10 juta rupiah, 9 pondok pesantren masing-masing 25 juta rupiah, 11 tepeki masing-masing 10 juta rupiah, dan MUI 50 juta rupiah. Pemberian dana hibah untuk tempat ibadah dimaksudkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran tempat ibadah dalam mendukung pembangunan keagamaan. Dalam sambutannya, Bupati Kabupaten Kebumen Kiai Haji Yassit Mahfud berharap tempat ibadah, tepeki, madin, difungsikan secara baik. Masjid dan tempat ibadah lainnya merupakan tempat yang strategis untuk membina dan menggerakkan potensi umat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Selain itu, Bupati juga berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan penjelasan kepada takmir dan panitia pembangunan tempat ibadah mengenai tata cara pencairan hibah kepada lembaga keagamaan serta memberikan penjelasan kepada kepala desa penerima bantuan keuangan serta kepada pemerintah desa yang mengoperasionalkan tepeki mengenai tata cara pencairan bantuan keuangan tersebut. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan